Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua ketemu lagi ya dengan channel youtube makning hari ini kita bikinnya seger-seger tapi simpel banget ini ada olahan ikan patin jadi yuk langsung aja simak videonya sampai selesai ya semoga kalian suka dan semoga video ini juga bisa bermanfaat nah untuk bahannya teman-teman disini aku sudah siapkan ada 1 ekor ikan patin yang sudah aku cuci bersih dan bagi teman-teman semua yang pengen tau teknik cara mencucinya atau membersihkan ikan patin supaya bau amis dan lumpurnya hilang kalian tinggal klik video aku yang sebelumnya atau langsung aja di atas itu teman-teman disana sudah aku share ya video cara membersihkan ikan patin sebelum dimasak nah kemudian kita siapkan bumbunya ini simpel banget ya teman-teman cuma diiris ini ada bawang merah bawang putih, jahe, lengkuas kunyit, daun salam, daun jeruk, serai kemudian ada tomat hijau tomat merah, cabai keriting merah dan juga cabai keriting hijau ya aku juga sudah siapkan ini ada cabai rawit utus secukupnya aja nah untuk rasa asemnya kita bisa tambahkan dengan belimbing muluh ya atau belimbing sayur kalian juga bisa pakai seperti aku pakai asem dan jangan lupa juga tambahkan dengan daun bawang nah untuk selanjutnya langsung aja ini kita iris tipis-tipis bawang merah dan juga bawang putihnya nah ini sudah selesai selanjutnya untuk jahe kunyit, lengkuas dan juga serai nya ini kita geprek aja seperti ini ya teman-teman kemudian untuk serai nya ini kalian bisa ikat atau potong seperti aku ya dan untuk cabainya ini kita iris serong aja seperti ini kemudian untuk tomatnya teman-teman ini kita juga potong dadu aja nah disini jika teman-teman punya belimbing sayur kalian juga bisa potong-potong ya cuma karena aku gak ada aku gak punya teman-teman jadi aku cuma pakai tomat hijau dan juga nanti kita tambahkan dengan asem jawa ya supaya dia lebih segar nah ini bumbunya sudah selesai dipotong semua ya teman-teman selanjutnya kita siapkan panci ini seperti biasa aku pakai stand cooker kita tambahkan minyak goreng secukupnya nah jika sudah panas langsung aja kita tumis bawang putihnya terlebih dahulu tumis sebentar sampai dia harum kemudian masukkan juga bawang merahnya kita lanjut tumis lagi sebentar baru kita masukkan sisa semua bumbu yang kita geprek tadi ya serai, lengkuas, kunyit, jahe kita tumis-tumis jangan lupa juga masukkan daun-daunannya ini ada daun jeruk dan juga daun salam kita tumis-tumis lagi sampai bumbunya benar-benar matang ya teman-teman benar-benar harum aromanya keluar nah seperti ini ini sudah wangi sekali ya teman-teman selanjutnya kita tambahkan dengan air untuk airnya disini aku pakai 1 liter air nah kita aduk rata sebentar setelah itu kita tutup ya teman-teman kita tunggu sampai mendidih nah ini sudah mendidih ya teman-teman selanjutnya kita seasoning disini aku mau tambahkan dengan garam ini setengah sendok teh kemudian penyedap rasa 1.4 sendok teh kalian bisa skip ya jika nggak mau tambahkan juga kaldu ayam bubuk ini setengah sendok teh nah untuk rasa segernya disini aku tambahkan dengan asam jawa ya teman-teman ini kurang lebih 2 biji sebenarnya kalian bisa rendam dengan air dulu ya kalian pakai airnya cuma ini biar cepat aku cemplungin aja seperti ini kemudian kita aduk-aduk sampai rata nah setelah itu lanjut kita masukkan ikan yang sudah kita bersihkan tadi ya teman-teman oke ikannya sudah masuk lanjut aku juga mau masukkan irisan cabainya cabai utuhnya juga masuk selanjutnya tomat yang hijau kita masukkan juga nah ini kita aduk sebentar ya teman-teman setelah itu ini kita tutup kita masak sampai ikannya ini mateng nah sambil nunggu ikannya mateng disini aku mau iris dulu untuk daun bawangnya ya teman-teman aku pakai 2 batang aja kemudian untuk irisannya ini nggak usah terlalu kecil kita potong kira-kira seperti ini nah ini ikannya juga sudah mateng ya teman-teman sudah mendidih lagi kita cek dulu apakah benar-benar sudah mateng aduk sebentar masya Allah ini aromanya tuh sudah keluar benar-benar seger banget ya teman-teman udah tercium nah ini ikannya sudah mateng bisa dilihat nah jika sudah seperti ini ini sudah bisa untuk kita icip-icip ya atau tes rasanya nah ini aku mau cobain dulu mau tes rasanya dulu Bismillahirrahmanirrahim hmmm insya Allah enak banget teman-teman ini kuahnya seger banget ya asinnya dapat ada asamnya juga dapat pokoknya ini enak banget dan sudah pas nah jika sudah mateng seperti ini terakhir kita masukkan irisan tomat yang mateng dan juga daun bawangnya kita aduk-aduk sebentar nah ini tunggu layu aja ya jangan sampai dia mateng cukup sampai dia layu aja langsung kita matikan api kompornya dan siap untuk disajikan nah bagaimana teman-teman gampang sekali kan cara membuatnya ini simple banget ya sederhana tapi masya Allah rasanya ini enak banget seger banget dan pasti ini bikin nagih keluarga kita di rumah jadi jangan lupa untuk recog ya oke teman-teman sekian dulu ya video dari aku kali ini semoga kalian suka dengan videonya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share juga ya video ini ke seluruh media sosial kalian semua agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini dan bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe juga dan bagi kalian semua yang sudah menonton video aku sampai selesai aku ucapkan terima kasih banyak aku doakan ya semoga kalian selalu dipilihkan kesehatan kelancaran leceki segala urusannya juga dipermudah pokoknya semuanya yang terbaik buat kalian semua terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video menitian selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati